Halo adik-adik, wah senang sekali berjumpa dengan adik-adik di rumah ya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga di rumah selalu suka cita. Ya, sama seperti kita ya kak ya, kita juga suka cita. Nah, ketemu lagi dengan saya kak Indah. Saya kak Kristi. Ya, di CGRM kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke acara yang lainnya, Kita mau memulai acara ini dengan berseru nama Tuhan. Amin. Kita berdoa ya kak Kristi. Nah kak Indah akan pimpin adik-adik berseru nama Tuhan. Kita bebaskan roh, menyeru nama Tuhan lima kali. Setelah ini kita bersama-sama kak Kristi. Kak Kristi akan pimpin kita di dalam doa ya. Ya, kita bersama-sama sama-sama. Satu, dua, tiga. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh terima kasih. Kami boleh bersama-sama mengikuti CGRM hari ini. Amin. Tuhan dapatkan sikap kami. Boleh memiliki sikap yang tepat. Oh Tuhan ketika kami memuji Tuhan. Amin. Oh Tuhan kami berkidu. Amin. Oh boleh mendapatkan diri Tuhan lebih banyak. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kristi. Sama-sama. Nah jadi gimana? Sudah semangat ya. Kita sudah selalu nama Tuhan. Amin. Sudah dido'a. Amin. Sebelum kita berkidu bersama adik-adik. Adik-adik mau kasih kata-kata juga nih Kak Kristi. Wah apa itu Kak Indah? Nah kita kan sudah selesai belajar tadi. Nah Kak Kristi hari ini kita akan lanjut belajar karakter berikutnya. Kak Kristi bisa tebak gak karakter apa? Kak Kristi tebak ya. Mesti itu karakter tentang tepat. Betul. Nah adik-adik kita mau belajar tentang karakter tepat. Tapi bicara tentang karakter tepat kira-kira Kak Kristi punya apa Kak Kristi? Kak Kristi lebih teringat nih. Soal waktu itu juga berpakaian dengan tepat. Ya bener apalah juga Kak Kristi. Berkata dengan tepat. Nah banyak ya adik-adik ya. Hal-hal yang bisa kita pelajari tentang karakter tepat. Karena itu adik-adik harus setia ya. Amin. Menonton atau mendengarkan CKM. Biar ini tuh bersama mama-papa dan saudara-saudara yang lain. Nah yuk sekarang Kak Kristi kita ajak adik-adik menyanyi bersama-sama kita ya. Amin. Kita mau nyanyi apa Kak Kristi? Kita mau menyanyi. Lagu ini diambil dari Kitab Insaya. Insaya. Pasal 50 ayat 4 sampai 5. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya. Kita akan nyanyikan tanpa gerakan dua kali. Silahkan musik. Tuhan pembeliku bidai seorangmu. Bisa orang murid. Bisa orang murid. Tuhan yang bangun. Bisa orang murid. Bisa orang murid. Tuhan yang tersisa. Seorang murid. Sehingga aku tak Berikata semangatku yang lesu Berikata semangatku yang lesu Tuhan yang pagi berhentang Pertanyaan telinganku Hingga berhentu dengan Krista orang murid Krista orang murid Tuhan Allah membuka telinganku Tidak menggrontak Tuhan Allah membuka telinganku Tidak menggrontak Nah semoga adik-adik hafal ya di rumah dia Walau rumah aja coba dihafalkan sama-sama Nah gak kesin lanjutnya ada gerakannya loh Wah iya ada gerakannya adik-adik Nah adik-adik yuk kita sama-sama bangku terdiri Untuk mengikuti gerakannya Oke kita ajarin adik-adik ya Yuk adik-adik mendiri sama-sama Tuhan membuka telinganku Tidak seorang murid Sehingga aku tahu Berikata semangatku yang lesu Berikata semangatku yang lesu Tuhan yang bagi bangku Tidak menggrontak Tidak ku dengar Risa orang murid Risa orang murid Tuhan Allah membuka telinganku Tidak menggrontak Tuhan Allah membuka telinganku Ku juga tak mundur Halo adik-adik Apa kabar semuanya Semoga sehat-sehat semua ya Nah hari ini Kak Brudens mau cerita nih Nah tapi sebelum cerita Kita doa dulu yuk Tutup matanya Lipat tangannya Mari kita berdoa Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh terima kasih Tuhan Kau setiap melupakan kami kembali disini Tuhan hari ini kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan buka telinga kami Tuhan buka hati kami Untuk menerima setiap perkataanmu Tuhan Yesus kami cinta padamu Amin Amin Nah hari ini Kak Brudens mau cerita Tentang karakter tepat Hari ini aku mau cerita Tentang karakter tepat Nah judulnya hari ini adalah Siapa yang menciptakan Ya siapa yang menciptakan Nah hari ini aku mau cerita nih Ada seorang ilmuwan Namanya Isaac Newton Newton ini Dia adalah seseorang yang sangat pintar Kan dia ilmuwan ya Dia sangat pintar Nah tapi Dia gak cuman pintar Tapi dia juga adalah Seseorang yang beribadah Ya dia adalah seseorang yang Percaya kepada Tuhan Nah adik-adik Newton ini punya teman Nah temannya juga Seorang ilmuwan Dia juga seorang yang sangat pintar Nah tapi Temannya Newton ini Dia gak percaya sama Tuhan Nah Newton ya Newton ini dia punya Seorang ahli mesin Ya dia punya seorang Ahli mesin Nah ahli mesin ini Dia bikin model Model tata surya Ya ahli mesinnya Dia buat model Tata surya Modelnya gimana Di tengah Tengah-tengah Ada bola besar Warnanya emas Ini melambangkan matahari Ya ada bola di tengah Warna emas ini matahari Nah terus di sekitarnya Di sini kayak ada kawatnya Ada kawatnya gini Ada bola kecil-kecil Nah bola kecil-kecil ini Dia melambangkan planet-planet Nah kalau ditarik Bolanya ini Muterin matahari Dia muterin matahari Semuanya nih Dia gerak muterin matahari Seperti Tata surya yang beneran Nah Yang bola-bola kecil ini Dia melambangkan planet-planet kan Planetnya ada apa aja Ada yang tau gak nih Ada yang udah belajar Belum di sekolah Nah planetnya Ada planet Planet Kurius Ada planet Venus Ada planet Bumi Ya kita ada di Bumi sekarang Ada planet Mars Ada planet Jupiter Ada Saturnus Ada Neptunus Dan juga ada Uranus Semua bola-bola kecil ini Dia mengelilingi Matahari tadi Nah suatu hari Newton ini Dia lagi Baca buku Dia lagi baca buku Terus Temennya dateng Temennya dateng Dia lihat tadi Model tata surya tadi Yang mendapkan mataharinya Ada planet-planetnya Dia lihat model tata surya itu Terus dia Bilang kayak Wah Keren banget kan ya Kayak yang beneran Modelnya yang beneran Kayak tata surya kita Nah dia kaget Terus dia bilang Wow Modelnya Sangat bagus Siapa yang bikin Newton Tadi kan Tadi kan Newton lagi baca buku kan ya Dia baca buku Dia bilang Gak ada Gitu Dicewekin Gak ada yang bikin Temennya Bingung kan Dia bilang Apakah kamu mengerti Pertanyaanku Tadi aku tanya Model ini Siapa yang bikin Newtonnya bilang Gak ada yang bikin Modelnya Ada sendiri Tiba-tiba muncul sendiri Temennya gimana Mulai kesel Temennya bilang Lah Kamu anggap Aku ini orang bodoh ya Ini pasti ada yang bikin Dan aku yakin Orangnya itu Pasti Orang yang hebat Nah Aku mau tau Ini siapa yang bikin Baru Newton Dia berdiri ya Dia berdiri Bukunya tadi ditaruh Terus ditepuk-tepuk nih Baru temennya Dia bilang gini Nah Kalau kamu percaya Kalau gak mungkin Model ini tiba-tiba Ada sendiri Pasti ada yang menciptakan Nah Apakah kamu tidak percaya Bahwa alam semesta ini Juga pasti ada yang Menciptakan Ya Paham ya Jadi Kalau temennya itu Dia percaya Kalau model ini Pasti ada yang menciptakan Berarti Alam semesta ini Pasti ada juga Yang menciptakan Nah Gitu kan Dan tadi katanya apa Pasti yang menciptakan ini Orang yang hebat Nah Dari situ Temennya Akhirnya dia percaya Pada Allah Pencipta alam semesta Dan temennya itu Dia menjadi Orang Kristen Yang terbuk Buji Tuhan Nah Jadi Adik-adik Dari cerita hari ini Kita lihat ya Bahwa Dari ciptaan Allah Kita bisa Lebih mengenal Allah Dan lebih banyak Memuji Tuhan Nah Adik-adik Selama pandemi ini Ada gak Yang disini Tiap pagi Berjemur di luar Ya Daripada Di depan komputer Seharian Depan HP Seharian Di dalam rumah Terus Sehat loh Kalau misalnya Kalian tiap pagi Keluar rumah 10 menit 15 menit Di depan rumah aja Ketemu matahari Berjemur Nah Waktu kalian Di depan rumah Kalian kan bisa lihat tuh Ada pohon Ada langit Di langit Ada awannya Itu semua Ciptaan Tuhan Nah Waktu kalian melihat Ciptaan Tuhan Adik-adik Jangan lupa juga Memuji Tuhan Nah Cerita-cerita hari ini Sampai disini dulu ya Dadah Uji Tuhan Adik-adik Nah Semoga Dengan cerita yang disampaikan tadi Kita bisa menjadi anak-anak Allah Yang lebih mengenal Siapa Allah kita Dan juga lebih banyak Memuji Allah Nah Adik-adik Kak C akan memberikan Tiga pertanyaan Dari cerita tadi Adik-adik Jangan lupa jawab di rumah ya Pertanyaan pertama Sebutkan Kedelapan planet Yang menyusun Model tata surya Pertanyaan kedua Hukum penting apa Yang ditemukan oleh Newton Setelah sebuah apel Jatuh tepat di atas kepalanya Pertanyaan ketiga Bagaimana cara Newton Membuat temannya Percaya kepada Allah Pencipta alam semesta Nah Adik-adik Sekarang Kak C akan mengajak Adik-adik Untuk menghafalkan Ayat Ada Di dalam Masmur pasal 8 Ayat 1 sampai 2 Yang berbunyi Ya Tuhan Tuhan kami Betapa mulianya Namamu di seluruh bumi Keagunganmu Yang mengatasi langit Dinyanyikan Dari mulut Bayi-bayi Dan anak-anak Yang menyusu Telah kau letakkan Dasar kekuatan Karena lawanmu Untuk membungkamkan Musuh Dan juga pendendam Nah Amen Puji Tuhan Nah bagi adik-adik Yang belum menghafalkan Bisa tetap menghafalkan Di rumah Nah untuk menutup CGM kita hari ini Kak C akan pimpin kita Di dalam doa Adik-adik di rumah Dengan sikap yang tepat Boleh mengikuti Kak C ya Amen Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan Atas CGM hari ini Terima kasih Kami masih boleh Mendengarkan setiap Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan